Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sejarawan, hari ini kami hadirkan keterangan tentang waliullah Tanda-tanda berikut karamahnya Yang dilancir dari berbagai sumber Guna menambah pustaka pengetahuan sejarah nusantara Anda Bila channel ini bermanfaat silahkan klik subscribe, like, dan share Jangan lupa isi kolom komentar agar kami dapat memperbaiki konten berikutnya Oleh karena konten di dalam channel ini berseri dan berkaitan dengan konten-konten berikutnya Maka sebaiknya ditonton hingga selesai Allah SWT mempunyai hamba-hamba yang secara khusus dilindungi atau awliya Yang dijirikan dengan anugerahnya berupa keajaiban atau karamah yang bersifat supranatural Kaum sufi berpendapat bahwa karamah dianugerahkan kepada seorang wali Selama ia tidak melanggar kewajiban-kewajiban hukum agama Karamah adalah tanda kelurusan seorang wali Karamah dianugerahkan kepada wali dan tidak pernah melampaui derajat mujizat para nabi Wali-wali tidak terpelihara dari dosa atau maksum seperti para nabi Hanya saja para wali terjaga atau makfud dari kemaksiatan dan keburukan lainnya Kewalian melibatkan ketaatan yang tiada henti Seandainya dosa besar sekedar melintas saja dalam benak seorang wali Ia tidak lagi menjadi wali Lebih lanjut perbedaan antara mujizat dan karamah terletak pada peranan, fungsi, dan faktualitas masing-masing Seorang rasul mempertahankan nubuatnya dengan mengukuhkan kebenaran real mujizatnya Sementara itu seorang wali dengan realitas karamah yang ditampilkan Berfungsi mengukuhkan kebenaran kenabian rasul sekaligus kewaliannya Oleh sebab itu diartikan bahwa mujizat para nabi berkaitan dengan publisitas Sedangkan karamah melibatkan kerahasiaan Contoh antara mujizat dan karamah dapat ditunjukkan pada kisah Khubeb bin Hadi Saat akan digantung oleh kaum kafir Quresh di Mekah Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah Dengan mujizatnya dapat melihat Khubeb dan menceritakan kepada para sahabat Tentang apa yang terjadi pada Khubeb Pada saat yang sama Allah SWT juga menyingkap tabir dari penglihatan Khubeb Khubeb pun dapat melihat Rasulullah SAW dan mengucapkan salam Assalamualaikum Allah menjadikan Rasulullah SAW mendengar salam Khubeb dan Rasulullah menjawabnya Dan jawaban salam Rasulullah didengar oleh Khubeb Fakta ada fakta bahwa Rasulullah SAW di Madinah dapat melihat dan mendengar Khubeb di Mekah adalah mujizat Dan fakta bahwa Khubeb yang berada di Mekah bisa melihat dan mendengar Rasulullah SAW yang berada di Madinah adalah karamah Karamah Khubeb ditampilkan ketika ia tidak berada di tempat yang sama dengan Rasulullah SAW Sementara itu karamah pada masa terkemudian ditampilkan oleh orang-orang bertakwa yang hidup tidak sejaman dengan Rasulullah SAW Berdasarkan urayan tersebut jelaslah bahwa karamah selalu mengukuhkan kebenaran kenabian seorang Rasul Tidak mungkin atau mustahil karamah bertentangan dengan najjas atau mujizat yang ditampakkan oleh seorang Nabi Karamah tidak dikukuhkan kecuali karamah itu bersaksi atas kebenaran Nabi dan Rasul yang telah memperlihatkan mujizatnya Karamah hanya dianugerahkan Allah kepada seorang mu'min sejati yang membawa kesaksian bagi kebenaran Nabi dan Rasul Para wali atau orang-orang yang diberkahi karamah adalah saksi-saksi kebenaran misi Rasulullah SAW Atas dasar itu tugas utama wali adalah menyampaikan kebenaran dakwah Rasulullah SAW kepada umat manusia Demikianlah sepanjang sejarah dakwah Islam di dunia tercatat sederetan nama besar juru dakwah yang dikenal sebagai wali-wali Yang dalam proses dakwahnya telah menampilkan berbagai karamah yang ajaib dalam rangka mengukuhkan kebenaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Dapat dicontohkan ketika Islam disiarkan di India lewat penaklukan-penaklukan oleh Mahmud Ghazna dinasti Kijliya Tughlaq Tughlaq, Lodia, Aurangzeb, Haidar Ali dan Tipu Sultan yang kata tidak cukup kuat mendorong dakwah Islam secara masif di tengah penduduk ribumi India Sebab tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa setelah kelompok-kelompok penduduk diislamkan lewat kekerasan Dan pada saat ada kesempatan akibat melemahnya politik kekuasaan Islam penduduk kembali kepada agamanya semula Sementara itu dakwah Islam yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh sufi yang dikenal sebagai wali yang menggunakan pendekatan dakwah Lewat metode keteladanan moral, kasih sayang, ketermawanan, toleransi, pendekatan persuasif dan penampilan karomah-karomah Ternyata telah menjadikan Islam begitu melekat dalam kehidupan penduduk India yang dengan sukarela memeluk Islam Atas ikhtiar dakwah Sheikh Saraf bin Malik dan saudaranya Malik bin Dinar serta kemenakannya Malik bin Habib Raja Kranangore di Malabar berkenan masuk Islam Kemudian atas surat wasiat yang ditulis sendiri oleh Raja Kranangore Para sufi tersebut berhasil mengembangkan Islam di antara penduduk Malabar Karomah-karomah luar biasa yang terkait tokoh Malik bin Dinar telah menjadi hasanah abadi dalam kisah-kisah wali sufi Di kalangan ulama tasawuf yang sejajar dengan Abu Nuwas, Syihabuddin Suhrawarti, Fariduddin Attar dan lain sebagainya Pengembangan Islam di daerah Bengali cenderung dikaitkan dengan keberadaan tokoh-tokoh sufi Yang dianggap wali oleh penduduknya Salah seorang di antara juru dakwah itu adalah Syih Jalaluddin Attabrizi Murid ulama sufi besar Syihabuddin Suhrawati Dalam perjalanan dakwahnya dikisahkan Syih Jalaluddin Attabrizi singgah di Bengali Dan menampilkan karomah-karomah luar biasa yang membuat takjub banyak penduduk Salah satu kisah termasur adalah hanya dengan memandang seseorang tukang susu yang belum Islam Syih Jalaluddin Attabrizi telah menjadikan tukang susu tersebut memeluk Islam Lalu masyarakat dengan swadaya membangun masjid untuk menghormati Syih Jalaluddin Attabrizi Selain itu tokoh sufi yang dianggap berhasil mendakwakan Islam di Lahuri adalah Syih Ismail Salah seorang Syihid Gukoro yang dikenal alim dan memiliki pengetahuan agama serta umum yang sangat luas Pribadinya sangat menarik sehingga saat ia berkotbah orang-orang selalu datang berkerumun Dan setiap kali orang melakukan kontak pribadi dengannya pastilah orang tersebut akan memeluk Islam Nusantara yang selama masa prasejarah sampai awal abad masehi sudah mengalami proses indianisasi Dalam proses dakwah Islam ternyata memiliki beberapa kemiripan dengan proses Islamisasi penduduk India Kisah-kisah fantastis terkait keberadaan tokoh-tokoh wali suci penyebar Islam Yang menunjukkan berbagai keramatan menakjubkan menjadi penanda utama dari usaha-usaha pengislaman penduduk Nusantara Demikian pula dengan wali songo di Nusantara Para juru dakwah yang terdiri dari wali-wali keramat sebagai penyebar Islam Yang selalu dikaitkan dengan berbagai kesaktian dan beragam peristiwa adi kodrati Yang hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dilimpahi anugerah kekeramatan dari sang pencipta Sehingga dalam banyak aspek sebagaimana terjadi di India Makam penyebar Islam di Nusantara sampai dewasa ini dikeramatkan dan diziarahi oleh masyarakat Sebagai makam wali-wali keramat Yang secara hidupnya diliputi kisah-kisah menakjubkan Sobat sejarawan Demikian ulasan tentang keterangan waliullah Selanjutnya kami akan mengulas tentang dakwah Islam di Nusantara Sebelum dakwah para wali songo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!